Oke selamat malam semuanya kita akan mulai langsung aja ya kelas hari ini jadi ini tuton kita yang ketujuh jadi officially kita masih kurang satu tapi nanti saya akan tambah karena memang durasi kita kan memang kita avoid lebih singkat jadi nanti kita akan tambah kira-kira mungkin eh kita akan ujian berapa minggu lagi sih kurang satu dua tiga minggu lagi ya ujiannya ya oke ya kemungkinan kita masih bisa ketemu eh lima atau enam kali lagi lima atau enam kali lagi pertemuan oke eh jadi malam hari ini agenda kita yang pertama kita akan bahas tugas jadi tugas kemarin ya tugas tiga yaitu penelusuran kualitas layanan model ya model penelusuran kualitas layanan kemudian kemarin dari Mbak Mbak Reni ya kalau nggak salah ya menanyakan tentang JND bener ya pertemuan sebelumnya yang tanya mengenai JND siapa ya Mbak Reni bukan ada yang masih ingat nggak yang menanyakan mengenai JND oke well anyway nanti akan saya bahas mengenai JND sebelum nanti kita akan masuk ke modul kelima kalau Mbak Arik ya yang tanya ya Oke Mbak Arik nanti saya akan berjelaskan mengenai JND ya silahkan anda siapkan modul atau inisiasi sama jesis2nya isinya sama cuman kalau inisiasi modul sepertinya lebih lengkap lebih banyak informasi yang akan anda dapatkan seperti itu oke oke saya akan bahas mengenai JND dulu ya oke saya akan bahas mengenai JND dulu oke JND silahkan anda buka modul anda ya mungkin sekarang bawa modul silahkan buka modul anda halaman 4.7 ya silahkan buka modul anda halaman 4.7 jadi kita kembali lagi ke modul 4 mengenai strategi produk ya oke 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 saya akan bacakan ke bagian yang paling bawah itu paragraf terakhir mengenai JND oke peningkatan maupun penurunan kualitas perlu memperhatikan konsep just noticable difference atau disingkat JND seperti dikutip Solomon tahun 2006 konsep yang ditemukan psikosikis abad ke-19 Ernst Weber menyatakan bahwa disadari tidaknya sebuah perubahan misalnya penurunan maupun peningkatan kualitas tergantung pada intensitas stimulus yang pertama untuk memahaminya coba kita berandai-andai dengan mengkuantitatifkan kualitas ada dua buah merek jus dalam kemasan yaitu fresh dengan kualitasnya 100 dan spicy dengan kualitasnya 200 nah apabila kualitas masing-masing merek dinaikkan 10 ya 10 poin maka perubahan pada kualitas fresh akan lebih terasa dibandingkan yang merek spicy gitu ya nah saya lanjutkan dalam konsep tersebut kata noticable difference menyatakan perubahan yang disadari ada satu tingkat yang menjadi batas antara disadari tidaknya perubahan suatu stimulus di bawah tingkat tersebut perubahan tidak disadari sebaliknya di atas batas tersebut perubahan disadari implikasinya apabila perubahan dimaksud mengambil bentuk sebagai penurunan kualitas objektif tanpa menurunkan kualitas subjektif disebut juga persepsi kualitas atau perceived quality maka perubahan tersebut sebaiknya berada di bawah J&D sebaliknya apabila perusahaan ingin meningkatkan kualitas produk maka intensitas perubahan harus di atas J&D agar dapat diangkat ke sadaran konsumen oke saya mau bahas perkata-perkata dulu nih ya jadi ini ada just, ada noticable, ada difference ada dua hal yang mau saya tanyakan mengenai noticable ya, noticable sebetulnya itu dari kata dasar notis ada yang tahu nggak artinya notis itu apa? ada yang tahu nggak? notis itu apa sih notis? jadi noticable itu dari kata dasar notis ya oke, notis bisa catatan, ya bisa peringatan ya, artinya banyak notis ya apalagi ya, peringatan, catatan ada juga yang mengartikan notis itu pengertian atau kesadaran gitu ya nah misalnya gini she doesn't notice me artinya dia tidak menganggap atau tidak menyadari saya gitu, tidak menganggap saya ya jadi notis disini artinya bisa macam-macam ya ya, bisa perhatian nih bisa anda tahu lagunya ini lagu lama tapi ada kata-kata notisnya juga judulnya itu my first love kurang lebih lagunya itu seperti ini everyone can see there's a change in me na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na terus itu ada kata-kata notis ya notis disini artinya memperhatikan ya malahnya ini anyway, jadi oke, notis itu artinya perhatian atau memperhatikan atau disadari gitu ya jadi kalau anda tidak dimotis artinya anda tidak disadari anda tidak dianggap begitu ya nah, oke kemudian difference difference apa artinya? difference difference artinya apa? difference oke, perbedaan ya perbeda atau perbedaan jadi, kalau kita gabungkan just noticable difference itu bisa diartikan gini perubahan atau perbedaan yang disadari ya nah, sebuah barang itu apa memang perlu ada konsistensi kualitas artinya harus mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan untuk apa? untuk menjaga kepercayaan publik gitu ya supaya publik tidak kecewa gitu ya namun tidak berarti kualitas itu harus sama dari waktu ke waktu nah, ada kalanya kualitas itu diturunkan kira-kira pada kasus apa? kenapa kok kualitas itu kadang diturunkan? kita bicara real aja lah ya misalnya misalnya anda tahu coklat beng-beng atau top kalau anda bandingkan coklat beng-beng atau top yang dulu dengan yang sekarang anda lihat apa yang anda melihat tidak perbedaannya atau apa ya produk apa ya yang ada perbedaan kualitas yang saya lihat sih itu ya dari kalau kalau dulu ya dulu beng-beng itu lebih lebih enak rasanya itu lebih enak gitu lebih gede terus crispy-nya itu lebih pokoknya lebih enak yang dulu gitu ya yang coklat yang dibandingkan yang sekarang gitu nah nah ini kan kita lihat terjadi perubahan atau penurunan kualitas nah yang saya mau tanyakan ini kenapa sih terjadi penurunan kualitas ini gitu ya tujuannya apa? alasannya apa? oke betul salah satu tujuan menurunkan kualitas itu untuk menekan biaya produksi atau menghemat biaya nah ada kalanya ada kalanya juga kualitas itu ditingkapkan ya nah tujuannya apa? tujuannya apa? apa sebuah produk itu kemudian kualitasnya ditingkapkan jadi tadi saya ingatkan bahwa memang perlu ada konsistensi kualitas atau konsistensi kualitas ya tapi memang saya ingin berjalan nyala waktu kemudian ada kes-kes tertentu yang mengharuskan perusahaan itu menurunkan dan menaikkan kualitasnya nah kalau menurunkan tadi alasannya jelas ya karena untuk menghemat biaya salah satunya itu nah alasannya yang kedua memang betul ya betul ini betul yang disampaikan Mbak Basura ini untuk menjaring konsumen lebih banyak jadi ini terkait dengan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen jadi kalau kualitas ditingkatkan diharapkan bisa memenuhi keinginan konsumen sehingga kan banyak konsumen yang terparek untuk membeli produk kita nah nanti efeknya juga bisa menenangkan persaingan gitu ya nah seperti itu oke anyway kita kembali lagi ke ini ya ke JND nah sehingga perubahan perubahan baik penurunan atau peningkatan kualitas ini kemudian kita kaitkan ke ini ke just not pick up the difference nah jika perubahan itu jadi begini jadi tingkat tingkat perubahan kualitas itu itu kita namakan ini ya kita namakan just not pick up difference nah kalau misalnya perubahannya itu dirasakan berarti artinya just not pick up difference nya itu besar ya besar karena konsumen melihat ini kok berubah gitu ya kayak bang-bang tadi kita lihat ya oh ini terasa ini perubahannya lebih kecil rasanya lebih lain nah ada kalanya juga ada kalanya juga tidak diketahui ya tidak dirasakan perubahan ini tidak dirasakan nah kemudian di modul ini kan di beri contoh mengenai ini dua perusahaan ya yang perusahaan yang pertama itu membuat just namanya fresh kemudian perusahaan yang kedua membuat just namanya spicy nah kalau kemudian dicoba ini dikuantitatifkan jadi kualitas dari jus fresh dan jus spicy ini coba dikuantitatifkan dibuat penilaian gitu ya nah setelah dibuat penilaian jus fresh itu nilainya 100 sedangkan jus spicy nilainya 200 nah kemudian kedua perusahaan ini coba meningkatkan kualitasnya ya coba meningkatkan kualitasnya misalnya dibuat lebih manis nah keadaannya kira-kira 10 10 mililiter lansai seperti itu nah ini terkait dengan teorinya ini teorinya unweber mengenai psikosikis jadi dari kedua buah eh kedua merek ini kemudian yang akan terasa perubahannya yaitu jus fresh karena apa karena ini menurut teori ini ya menurut unweber itu jadi teori ini menyatakan bahwa disadari tidaknya sebuah perubahan tergantung pada sebuah perubahan